Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya memprogram TDS Meter dari DF Robot menggunakan ISP32. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai akhir. Biasanya, untuk memprogram TDS Meter dari DF Robot, kita menggunakan Arduino. Tetapi, jika kita akan menggunakan proyek IoT yang membutuhkan koneksi internet, Arduino harus disambungkan dengan Wi-Fi modul. Di sini saya menggunakan ISP01. Terdapat perbedaan library yang digunakan pada DF Robot untuk Arduino dibandingkan dengan ISP32. Jadi, nanti kita akan memodifikasi library dari DF Robot untuk digunakan di board ISP32. Sebelum itu, kalian bisa lihat bagaimana cara memprogram TDS Meter DF Robot dengan Arduino di link yang di atas ini. Kemudian, selanjutnya kita akan memodifikasi library yang ada pada DF Robot untuk digunakan ke ISP32. Oke, langsung saja kita praktekan bagaimana caranya memprogram TDS Meter dari grafiti ke ISP32. Oke, yang pertama kita hubungkan dulu ISP32 dengan TDS Meter dari grafiti. Di TDS Meter grafiti terdapat kabel probe yang akan dimasukkan ke dalam air dan juga ada tiga kabel yang akan dihubungkan ke board ISP32. Di mana terdapat analog, PCC, dan grounding. Di sini kita hubungkan ke pin 35 untuk data ADC-nya. Oke, selanjutnya kita program board ISP32-nya melalui Arduino IDE. Oke, yang pertama kita download dahulu library dari DF Robot Grafiti TDS Sensor Library. Nah, kita masuk ke web-nya. Di sini wiki.dfrobot.com. Cari untuk library DF Robot Grafiti TDS. Nah, di sini sudah ada sampel untuk menggunakan TDS Sensor Library. Tapi di sini menggunakan Arduino. Nah, sekarang kita akan memodifikasi library yang sudah kita download untuk digunakan di ISP32. Nah, di sini sudah saya buat programnya. Kita coba compile library yang dibawa dari TDS DF Robot ke board ISP32. Nah, di sini terdapat error jika kita compile ke board ISP32. Di mana ada pin A1 yang tidak bisa kita gunakan di ISP32. Sekarang kita modifikasi library TDS Meter Dev Robot-nya. Kita masuk menu library dan cari Grafiti TDS Master. Kita klik graffiti-tds.cppw. Di mana di sini sudah ada konfigurasi pin untuk Grafiti TDS. Kita ubah menggunakan pin 35, referensinya menggunakan 3,3, dan ADC range-nya 12 bit atau 496. Sesuai dengan spesifikasi dari board ISP32. Setelah itu di-save dan biarkan program yang lain seperti apa adanya. Kemudian kita compile dan upload lagi programnya ke board ISP32-nya. Kita tunggu sampai selesai. Tunggu sampai upload selesai. Kemudian kita buka serial monitor. Nah, di sini sudah tampil nilai ppm-nya 0 ppm dikarenakan kita belum mengkalibrasi TDS Meter-nya. Selanjutnya kita masuk menu kalibrasi, klik enter. Diminta masukkan standar probe, buffer solution. Di sini saya tidak menggunakan buffer solution. Jadi saya akan menggunakan air yang sudah kita ketahui nilai ppm-nya. Kita masukkan probe-nya. Tulis enter di serial monitor dan masuk ke mode kalibrasi. Kita tulis kal.2.280 karena air ppm-nya sudah yang diketahui adalah 230 ppm. Nah, ini sudah dikalibrasi dengan konstantannya 1.4. Muncullah angka dari ppm air yang ada. Di sini airnya 281 ppm. Setelah dikalibrasi kita klik exit. Keyfiling-nya akan tersimpan ke EEPROM. oke cukup sampai disini video saya kali ini semoga ini bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian coba di rumah lebih dan kurang saya mohon maaf terima kasih